Intro Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang desimal Apa itu desimal? Ya, desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka dibaca 123, 456 Bukan dibaca dengan 123, 456 Ingat ya disitu ya Koma, 4, 5, 6 Bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal? Ya, perlu kita ingat Bahwa per 10 Maka di belakang koma hanya ada 1 angka Yaitu koma angka Jika per 100 Maka di belakang koma ada 2 angka Jika per 1000 Maka di belakang koma ada 3 angka Per 10.000 Maka di belakang koma ada 4 angka Dan begitu seterusnya Itu kalian jangan sampai lupa 10, 0 nya ada 1 Berarti di belakang koma ada 1 100, 0 nya ada 2 Berarti di belakang koma ada 2 Dan seterusnya Kita mulai ke contoh yang pertama Yaitu per 10 Oke, perlu kita ingat Bahwa per 10 Maka di belakang koma Hanya ada 1 angka Yang pertama Adalah 1 per 10 Maka Menjadi 0,1 Contoh yang kedua 12 per 10 Maka hasilnya Adalah 1,2 Kemudian contoh yang ketiga 123 per 10 Maka hasilnya 12,3 Sekarang ke contoh Per 100 Kita ingat bahwa Kalau per 100 Maka di belakang koma Ada 2 angka Contoh yang pertama Adalah 1 per 100 Maka hasilnya adalah 0,01 Contoh yang kedua Adalah 12 per 100 Maka hasilnya adalah 0,12 Dan contoh yang ketiga adalah 123 per 100 Maka hasilnya 1,23 Berikutnya adalah Mengubah pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Nah, caranya adalah Perhatikan angka yang ada Di belakang koma Apabila di belakang koma Hanya ada satu angka Berarti itu Per 10 Nah, apabila ada dua angka Berarti Per 100 Apabila ada tiga angka Di belakang koma Maka itu adalah Per seribu Dan begitu Seterusnya Lalu Setelah berubah Menjadi bentuk pecahan Maka Kita tinggal Menyederhanakan Pecahan tersebut Menjadi Bentuk pecahan Yang paling Sederhana Disini ada contoh desimal Yaitu 0,12 Maka Pecahannya adalah 12 per 100 Dan kita sederhanakan Menjadi 3 per 25 Sampai disini dulu ya Video kita kali ini Jangan lupa berlatih Tetap semangat belajar Dan Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa